Ini adalah penelitian saya mengenai peranan pemeriksaan serologi pada pasien yang dirawat di rumah sakit umum pusat persahabatan. Saat itu saya menggunakan EBIT SARS-CoV-2 IgG dan bagaimana peranan klinisnya pada pasien-pasien. Ini adalah hal-hal yang akan saya bicarakan pada hari ini, yaitu apa masalahnya karena suatu penelitian harus didasari oleh suatu permasalahan, kemudian bagaimana penelitian tersebut saya kerjakan, bagaimana hasilnya, dan bagaimana aplikasi klinis terhadap penelitian tersebut. Ini adalah masalah kita bersama, terutama dokter-dokter yang ada di laboratorium. Saya percaya saat ini yang mempunyai rapid test, pasti tidak hanya punya satu merek. Pasti memiliki beberapa merek rapid test sebagai pembanding, saya yakin itu. Dan apa yang menjadi masalah berbagai merek rapid test ini? Satu adalah bagaimana kita memvalidasi rapid test tersebut, apalagi kalau kita memiliki berbagai macam merek. Yang kedua, bagaimana kita menentukan merek yang mana yang betul. Yang ketiga, kadang-kadang kita suka di tofone tuh tengah malam tentang hasil pemeriksaan rapid test yang tidak konsisten antara merek A, merek B, merek C, dan merek D. Jadi, kebetulan ini di rumah sakit persahabatan, kami menerima banyak sumbangan rapid test, jadi kami, saya memiliki berbagai merek. Jadi, ini kadang-kadang bikin pusing ke clinical pathologist. Oke, masalah yang dihadapi pertama adalah, apakah ada metode pemeriksaan serologi yang dapat mengatasi masalah yang ditemukan dengan metode yang saat ini kita gunakan? Tentu saja tentang perbedaan hasil pemeriksaan rapid test ini bikin kita pusing kadang-kadang tengah malam. Yang kedua, dapatkah kita mengeluarkan hasil pemeriksaan serologi dengan lebih tepat dan akurat, tidak ragu-ragu, dan dapat memberikan advice yang baik kepada klinisi. Yang ketiga, apabila hasil PCR negatif, atau mungkin waktu tunggu yang terlalu lama, dapatkah serologi melengkapi pemeriksaan pada pasien tersebut? Masalah berikutnya adalah, EBIT menawarkan adanya SARS-CoV-2 IgG. Hal-hal yang harus saya lakukan adalah, kami harus melakukan validasi terhadap metode yang baru tersebut. Kemudian, bagaimana clinical performance-nya, bagaimana sensitifitasnya, bagaimana spesifitasnya, dan apakah dapat digunakan sebagai aplikasi pada keadaan klinis. Ini adalah apa yang kami lakukan di persahabatan. Ini adalah EBIT SARS-CoV-2 IgG. Dia mendeteksi adanya IgG SARS-CoV-2 dalam serum atau plasma IDTA. Kemudian, dia berikatan dengan antigen N pada permukaan mikropartikel. Untuk interpretasi hasil, cut-off-nya adalah 1,4 S per C, apabila kurang dari 1,4 dianggap negatif, dan lebih dari sama dengan 1,4 dianggap positif. Untuk batas deteksi, tidak di-stated pada leaflet, tapi saya tidak pernah mendapatkan hasil lebih dari 9,9, dan untuk pengenceran tidak direkomendasikan. Ini adalah apa yang saya lakukan. Yang pertama adalah, saya mengerjakan pemeriksaan dengan menggunakan bahan kontrol, kemudian sampel PCR positif, sampel PCR negatif, dan mencoba mencari adakah cross-reactivity. Untuk bahan kontrol, saya melakukan pemeriksaan 5 kali kontrol positif dan 5 kali kontrol negatif untuk mendapatkan CV dan SD. Kemudian untuk sampel PCR, saya mengerjakan pemeriksaan serologi pada hari pertama pasien masuk di IgD atau hari ke-0 pasien di IgD. Apabila serumnya tidak tersimpan oleh saya, maka saya akan menggunakan hari pertama, itu hari besoknya. Kemudian saya akan mengambil sampel hari ke-2 dan hari ke-4 pada saat pasien dirawat, dan saat pasien pulang dari rumah sakit atau pada saat pasien kontrol. Karena kadang-kadang pada saat pasien pulang, tidak ada pemeriksaan serum ataupun plasma, maka saya akan mengambil pada saat pasien pulang, pada saat pasien datang kontrol ke rumah sakit 2 minggu setelah discharge from hospital. Kemudian untuk sampel yang PCR negatif, saya mengambil pasien pada saat tiba pertama kali di rumah sakit. Untuk cross-reactivity, karena adanya laporan pasien dengue yang cross-reactivity di Singapura waktu itu, jadi saya mengambil pasien dengue yang masuk ke rumah sakit, dan menggunakan pasien-pasien yang PCR-nya negatif, tetapi serologi dengan rapid-nya positif. Itu saya kerjakan juga dengan SARS-CoV-2 IgG. Bagaimana hasil pemeriksaan tersebut? Untuk validasi metode, saya melakukan kontrol positif dan kontrol negatif, didapatkan SD 0,0 dan CV 0%. Cukup baik ya. Untuk kontrol negatif dan untuk kontrol positif, SD-nya 0,04 dan CV-nya 1,2%. Hal ini sesuai dengan apa yang di-insert kit, yaitu SD 0,002, hampir sama dengan apa yang kami dapatkan. Untuk clinical performance, jadi secara total, kami melakukan 98 tes sebenarnya, karena 10-nya PCR negatif. 98 tes di mana pasien yang positif dengan IgG SARS-CoV-2 ada 72 dan negatif ada 17 sampel, sehingga sensitifitasnya secara keseluruhan adalah 81,82%. Untuk hari pertama di rumah sakit atau hari ke-0 dan hari ke-1 di rumah sakit, dari 36 sampel yang kami periksa, ada 22 yang positif, sehingga sensitifitasnya adalah 61,11%. Untuk hari ke-2 dan hari ke-4 di rumah sakit, kami melakukan pemeriksaan terhadap 28 sampel dan mendapatkan sensitifitasnya sudah mulai meningkat, yaitu 92,85%. Untuk hari lebih dari ke-4 di rumah sakit, yaitu pada saat pasien pulang atau pasien kontrol, maka sensitifitasnya menjadi 100%. Untuk hasil spesifitas, pada 10 pasien dengan PCR negatif, didapatkan hasil 100%. Nilai prediksi positif dan nilai prediksi negatif, saya ambil berasakan seroprevalensi 10% dan hasil, dan nilai spesifitas 100%. Kenapa saya ambil seroprevalensi 10%? Karena kami melakukan pemeriksaan serologi terhadap 3.500 pasien di rumah sakit, kami dapatkan hasil seropositif itu adalah 10%. Jadi kami mengambil seroprevalensi 10%. Didapatkan nilai prediksi positifnya 100% dan nilai prediksi negatifnya adalah 97,82%. Ini apa yang sudah disampaikan oleh dokter Kler tadi, terdapat di insert kit, di mana pada insert kit dia menggunakan hari post onset. Jadi didapatkan bahwa kurang dari 3 hari itu 0%, sedangkan 8 sampai 13 hari 86,36%. Dan secara rata-rata sensitifitasnya adalah 89,34%. Untuk menjelaskan sensitifitas ini, saya akan sedikit mem-breakdown bagaimana sih perjalanan klinis penyakit COVID-19. Jadi pada saat pertama kali pasien terpapar oleh virus, maka ada disebut dengan masa inkubasi. Pada masa inkubasi dengan rata-rata 5 hari, 3 selain 14 hari tapi dengan rata-rata 5 hari, maka pasien akan asimptomatik. Pada 3 hari terakhir, pasien itu akan mulai dapat menularkan virus kepada orang lain selama masa inkubasi. Setelah masa inkubasi tersebut, maka pasien akan masuk pada masa prodormal, di mana dia akan mulai merasa demam, batuk, nyeri tenggorok, pegal-pegal, dan ada juga gejala gastrointestinal. Sebagian besar pasien, sekitar 80% berhenti pada masa prodormal, dan hanya sekitar 5-15% yang masuk ke fase pneumonia. Pada pneumonia akan muncul pada hari ke-8 sampai hari ke-10 penyakit. Pada fase pneumonia ini, maka pasien akan demam dan mulai terjadi peningkatan CRP, penurunan lymphocytic count, dan adanya gambaran pneumonia pada tronsen thorax. Kemudian apabila tidak terjadi perbaikan, maka hanya 5% akan masuk ke dalam fase critical ill, yang akan berakhir dengan kematian. Nah, sensitivitas antibody ini, karena dia mulai muncul pada hari ke-8 sampai hari ke-10, atau hari ke-7 sampai hari ke-8, maka kita bisa ambil, berdasarkan inserkit adalah 86,36%. Sedangkan di rumah sakit persahabatan, hari ke-0 adalah kemungkinan pasien sudah masuk pada fase pneumonia atau pada fase imunologis, karena pasien-pasien yang masuk rumah sakit persahabatan adalah pasien-pasien yang sedang dan berat. Maka wajar kalau sensitivitasnya adalah 92,85% di rumah sakit persahabatan. Sehingga antibody dapat digunakan pada pasien-pasien yang masuk ke rumah sakit, karena pada umumnya pasien-pasien yang sudah masuk ke rumah sakit adalah pasien-pasien yang sudah menunjukkan gejala penimuni. Untuk spesifisitas, berdasarkan penelitian oleh May Santang tentang clinical performance of 2 SARS-CoV-2-A 0GC, maka dia menunjukkan adanya spesifisitas sebesar 99,4%. Kalau klaim dari inserkit adalah 99,6%. Bagaimana aplikasi klinis dari pemeriksaan serologi ini? Saya membedakan pasien berdasarkan yang pertama adalah pasien yang PCR-nya positif dan serologinya pun positif pada saat hari pertama di rumah sakit. Ini adalah gambaran serologi pasien tersebut. Ini 6 pasien pertama. Dapat kita lihat pada 6 pasien ini, serologinya pada saat pertama kali datang itu positif dan PCR-nya pun positif. Kita lihat selama perawatan, maka akan terjadi peningkatan kadar IgG, cut off dari IgG pada pasien selama perawatan. Dan pada saat dia pulang atau kontrol, akan mendapatkan nilai maksimum 9,78 atau 9,8. Ada yang 8, pokoknya sekitar 6 sampai 9. Cut off pada saat pasien pulang ataupun kontrol. Dan selama perawatan kita bisa lihat bahwa pasien akan menunjukkan adanya peningkatan cut off IgG. Untuk pasien yang nomor 1, pasien ini agak sedikit khas. Kenapa? Karena pasien ini tertangkap pada saat MCU. Jadi pasien ini pemeriksaan serologi terlebih dahulu ternyata reaktif, kemudian di PCR positif. Pasien dirawat cuma 2 sampai 3 hari dan pulang dengan kadar IgG yang tidak begitu meningkat. Kemudian untuk 7 pasien berikutnya, kita bisa lihat bahwa pasien semuanya mengalami peningkatan cut off index dan berakhir pada kadar 7, sorry, cut off 7 sampai 9. Rata-rata pasien pulang ataupun kontrol dengan kadar cut off index IgG 7 sampai 9. Untuk pasien yang serologinya positif, aplikasi klinisnya, pasien yang serologi positif pada saat hari pertama, jadi serologi dapat digunakan sebagai screening di IgG sambil menunggu hasil PCR. Karena serologi tidak dapat menegakkan diagnosis, tapi kita bisa melakukan screening. Sebanyak 61 persen pasien bisa kita jaring sambil menunggu hasil PCR, karena hasil PCR biasanya 2 sampai 3 hari kemudian. Kemudian apabila klinis mendukung, hasil lab lain mendukung, dan radiologis mendukung itu adalah COVID-19, PCR 1 kali positif ditambah serologi positif, saya rasa cukup untuk menentukan bahwa pasien ini adalah confirm COVID-19. Tidak perlu PCR 2 kali positif, karena tentu saja itu costly untuk rumah sakit dan tentu saja negara. Kemudian aplikasi yang berikutnya adalah pasien-pasien serokonversi. Apa itu pasien-pasien serokonversi, itu adalah pasien-pasien yang pada saat datang, itu serologinya negatif. Kita dapat lihat pada 4 pasien pertama, pada saat dia pertama kali datang ke rumah sakit, maka kita lihat serologinya itu negatif. Tetapi seiring dengan perjalanan perawatan di rumah sakit, maka hari kedua kita bisa lihat dia sudah mulai terjadi peningkatan cut-off index. Sampai 3,2, ada yang 4,79, baik hari kedua maupun hari ketiga dirawat di rumah sakit. Dan pada saat pulang atau kontrol, sama seperti yang lain, maka cut-off indexnya adalah 8-9. Kita bisa lihat di sini, kalau pasien-pasien dengan PCR positif, akan terjadi serokonversi pada pasien, meskipun pada saat dia datang, hasil serologinya negatif. Ini 5 pasien berikutnya, kita bisa lihat bahwa semua pasien yang PCR positif, pasti akan mengalami serokonversi pada hari kedua maupun hari ketiga. Karena ini karena hari pertamanya saya tidak periksa. Mungkin kita akan lebih baik kalau hari pertamanya saya periksa juga, tapi kita lihat di sini bahwa pada 2 hari kemudian, kita bisa lihat adanya terjadi peningkatan cut-off index pada pasien-pasien yang serologinya negatif, tapi PCR-nya positif. Dan sekali lagi, pada saat pulang, pasien cut-off indexnya adalah 6-8. Bagaimana aplikasi klinis serologi negatif dan pada saat pasien pertama kali masuk ke rumah sakit? Yang pertama itu adalah kita dapat melihat adanya serokonversi dengan menggunakan PR-sera. Jadi pasien diambil serumnya, diperiksakan serologinya, itu pada saat hari pertama masuk ke rumah sakit dan 2-3 hari kemudian, untuk melihat adanya serokonversi dan meyakinkan bahwa pasien terinfeksi COVID-19. Yang kedua, kita bisa melihat perjalanan penyakit pasien. Seperti kita ketahui, di Singapura mereka menentukan bahwa untuk pasien-pasien yang tidak tahu kapan konsep gejala, maka dia menentukan bahwa pada saat terjadinya serokonversi, itu dianggap sebagai hari ke-7. Kenapa ini penting? Karena kita akan berkaitan dengan discharge planning yang terbaru dari WHO. Nah, ini yang terakhir yaitu discharge kriteria dari WHO. Seperti kita ketahui, pada saat 17 Juni kemarin, WHO sudah mengubah discharge kriterianya dapat berbasiskan gejala saja, atau onset perjalanan penyakit. Ini adalah laporan dari Kementerian Kesehatan Singapura, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa untuk pasien-pasien yang tidak tahu kapan gejalanya muncul, atau pada pasien-pasien tanpa gejala, maka pada saat dia terjadi serokonversi, dianggap sebagai hari ke-7, pasien mulai terinfeksi COVID-19. Ini laporan dari Kementerian Kesehatan Singapura, bahwa mereka merevisi discharge kriterianya terlebih dahulu dibandingkan dengan WHO. Jadi, mereka sudah tidak lagi menggunakan PCR negatif dua kali untuk discharge kriteria, karena yang pertama itu costly, itu sangat membuang-buang resources, padahal resources untuk pemeriksaan PCR dapat kita gunakan untuk pasien-pasien yang pas akut, yang lebih membutuhkan untuk screening pada tahap awal. Yang kedua, untuk kesehatan mental pasien, di mana pasien yang PCR-nya positif berhari-hari sampai 30 hari itu stres pastinya, harus diisolasi berhari-hari di rumah sakit. Kemudian, yang ketiga, mereka menggunakan perjalanan penyakit, mulai dari onset, sampai dengan 14 hari, kalau tidak salah, kalau di Singapura, untuk diisolasi. Ini adalah discharge kriteria yang terbaru dari WHO, maka rekomendasi terbaru dari WHO pada tanggal 17 Juni kemarin, malah pasien-pasien yang boleh discharge dari isolasi adalah 10 hari setelah onset muncul, ditambah 3 hari tanpa gejala. Jadi, 13 hari. Dan untuk pasien-pasien yang asimptomatik, itu adalah 10 hari setelah positif PCR-nya. Jadi, kita bisa tahu nih, kalau pasien-pasien yang simptomnya tidak tahu kapan mulainya, kita bisa hitung dari pada saat pasien serokonversi. Ini lagi, masih dari WHO yang sama, maka pada pasien-pasien yang simptomatik cukup lama, yaitu pasien yang simptomatik misalnya 30 hari, discharge dapat diputuskan dengan pemeriksaan viral load, ataupun antibody. Kemudian, aplikasi klinis yang berikutnya adalah pada pasien-pasien dengan PCR negatif, tetapi serologinya positif. Apakah serologinya salah? Ini adalah gambaran di mana pasien-pasien serologinya positif, tetapi PCR-nya negatif. Tiga pasien pertama kita lihat. Pada tiga pasien pertama terjadi serokonversi. Apa yang kita ketahui bersama, bahwa serokonversi tidak terjadi apabila pasien tidak terinfeksi. Berarti, pada tiga pasien pertama ini, kemungkinan hasil PCR-nya false negatif. Karena kita ketahui sensitivitas PCR hanya 60-70%. Jadi, tiga dari sembilan pasien, atau sebesar 37,5%, PCR-nya kemungkinan false, false negatif. Kemudian, pasien 4, 5, 6, 7, kita lihat bahwa pasien datang dengan cut-off index IgG sudah cukup tinggi, yaitu 6,56 sampai 9,29. Kemungkinan pada empat pasien ini, viral shading sudah tidak ada, sehingga tidak dapat dideteksi lagi PCR pada swab nasofaring. Beda pada pasien-pasien ini, sudah terjadi, tidak terjadi viral shading, sehingga yang dapat kita temukan hanyalah anti-body saja. Kemungkinan pada empat pasien ini terjadi yang namanya post-infection syndrome. Bagaimana dengan pasien nomor 8? Pasien nomor 8, pasien ini kita bisa lihat tidak ada peningkatan cut-off index IgG. dimana pada hari pertama dia masuk 3,84 dan pada saat dia pulang itu 4,49. Lebih kurang, tidak terjadi peningkatan cut-off index IgG. Kemungkinan pada pasien nomor 8 ini adalah cross-reactivity. Bagaimana aplikasi klinis PCR negatif dan serologi positif? Yang pertama kita dapat mengetahui perjalanan penyakit. Jadi kalau pada pasien-pasien dengan PCR negatif tetapi serologinya positif, maka kita bisa dapat assume bahwa pasien tersebut sudah terinfeksi lebih dari 10 hari. Sehingga sudah tidak terjadi viral shading pada pasien tersebut. Kemudian kita dapat juga menggunakan serologi sebagai komplement terhadap pitfallnya PCR. Baik itu false negatif atau pada saat viral shadingnya sudah tidak ada. Kemudian apalagi kegunaan dari serologi pada saat pasien sudah sembuh adalah untuk terapi plasma convalesan. Sekarang kita ketahui kalau untuk terapi plasma convalesan kita membutuhkan pitfall IgG 1 banding 320. Ini berdasarkan CDC, CDC tidak merekomendasikan memang penggunakan antibody untuk menegakkan diagnosis. Tetapi antibody dapat digunakan pada pasien-pasien yang gejalanya muncul pada akhir. Pada akhir penyakit di mana viral shading sudah tidak ada. Atau pada pasien-pasien dengan sindrom post-infeksi. Jadi parasitokin storm di mana viral shading sudah tidak ada. Tapi pasien gejalanya masih terlihat jelas maka kemungkinan pasien sudah mengalami post-infection syndrome. Ini adalah suatu penelitian yang tadi sudah disebutkan oleh Dr. Kler tentang performance of 6 SARS-CoV-2 immunosay. Pada penelitian ini didapatkan bahwa MNT-80 atau 1 banding 80 untuk netralisasi antibody itu sebanding dengan kadar SARS-CoV-2 IgG-nya EBIT se-3,5 S per C. Jadi kita dapat menganggap bahwa di atas 3,5 maka MNT-titernya itu lebih dari 80. Hal ini sesuai dengan pengamatan saya selama ini. Mungkin ini akan jadi penelitian berikutnya. Bahwa apabila S per C-nya sudah lebih dari 5, rata-rata pasien itu PCR-nya, CT value-nya sudah lebih dari 30 atau PCR-nya malah negatif. Kemudian untuk yang terakhir adalah cross-reactivity. Karena saya tidak punya penelitian influenza, maka kita hanya bisa menggunakan dengue sebagai kemungkinan cross-reactivity pada antibody terhadap COVID-19. Saya mempunyai 3 pasien dengan IgM dengue yang positif, tetapi 2 PCR-nya positif dan 1 PCR negatif. Untuk 2 PCR positif, IgG SARS-CoV-2-nya reaktif, jadi kemungkinan pasien ini memang terinfeksi COVID-19. Dan 1, IgG non-reaktif tanpa serokonversi. Dan 1, pasien dengan PCR-nya negatif, tetapi IgG-nya reaktif sesuai dengan IgM dengue yang positif. Apakah ini cross-reaksi? Kita akan lihat satu persatu. Pasien pertama adalah anak H, PCR-nya positif, tetapi IgG-nya non-serokonversi. Pasien datang dengan rapid, waktu itu karena belum launching IgG-nya ebet, maka waktu itu kami masih menggunakan rapid antibody total non-reaktif waktu itu hasilnya. Kemudian serumnya, karena serumnya saya simpan, saya kerjakan dengan SARS-CoV-2 IgG, ternyata S-percent-nya 0,02, sesuai dengan rapid antibody non-reaktif. Tetapi pada saat itu PCR-nya positif. Bagaimana hasil lab lainnya? Kita bisa lihat bahwa hasil lab lainnya, pada deep call-nya kita lihat lymphocytosis. Gambarannya sesuai sekali dengan dengue. Dan IgM dengue-nya pun positif. Kemudian pasien di PCR lagi, 5 hari kemudian PCR-nya negatif, 7 hari kemudian PCR-nya kembali negatif, kemudian 10 hari kemudian PCR-nya juga kembali negatif, dan yang hal yang menarik saat yang saya kerjakan adalah IgG SARS-CoV-nya tidak terjadi peningkatan. Sama sekali, tidak terjadi serokonversi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kemungkinan PCR yang pertama itu false, positif. Pasien ini adalah pasien dengan dengue. Kemudian pasien yang kedua adalah nyonya O, dengan PCR negatif, tetapi SARS-CoV-2 IgG-nya 8,33. Seperti yang sudah saya paparkan tadi, bahwa sebagian besar pasien-pasien dengan SARS-CoV-2 yang 8,33 itu biasanya sudah mengalami viral shading-nya sudah tidak ada. Jadi pasien sudah sembuh, atau sudah berbulan-bulan yang lalu terinfeksi COVID-19. Ini adalah gambaran laboratorium lainnya, maka kita bisa lihat hemoglobinnya, terlihat jelas berserta dengan hematokit, adanya hemokonsentrasi pada pasien ini, leukopeni, dan adanya trombositopeni saat masuk, dan trombositnya membaik pada saat pulang, sesuai dengan dengue. Berarti pada pasien ini kemungkinan memang dengue, dan SARS-CoV-2 IgG-nya itu karena infeksi yang tampau terhadap COVID-19, tetapi tanpa gejala, kemungkinan asimptomatik. Ini adalah gambaran netrofil dan limposit pada pasien ini, kita bisa lihat bahwa pasien ini limpositosis, sesuai dengan gambaran dengue. Dan pada pasien ini juga IgG-nya reaktif, IgM-nya reaktif, dan NS1-nya reaktif. Jadi pasien ini kemungkinan memang benar bengging. Saya akan sharing tiga kasus di persahabatan yang menurut saya cukup menarik dan dapat menekankan pentingnya serologi sebagai komplement dari PCR. Yang pertama ini adalah Nyonya E. Nyonya E 33 tahun, dia terpapar dengan pasien dengan COVID-19 posisi pada tanggal 22 Maret 2020. Pada saat itu dia terpapar dengan pasien yang positif COVID-19. Kemudian pasien mulai menunjukkan gejala demam pada tanggal 27 Maret. 27 Maret dia mulai demam. Kemudian 28 Maret datang ke laboratorium untuk melakukan pemeriksaan serologi. Pada saat itu serologinya non-reaktif, 0,04. Pasien pulang. Kemudian pada tanggal 23 Maret dia merasakan batuk dan nyeri tenggorok sehingga dia datang lagi ke rumah sakit. Dilakukan lagi pemeriksaan serologi. Kita bisa lihat bahwa pada saat pasien datang hari berikutnya, kita lihat adanya peningkatan cut-off index dari IgG SARS-CoV-2 sebesar 0,3. Jadi kemungkinan pasien ini memang terinfeksi COVID-19 dan antibodinya sudah mulai meningkat. Pasien ini dirawat tidak lama karena gejalannya tidak begitu berat. Tanggal 2 April pasien ini pulang. Pada saat pulang tidak dilakukan pemeriksaan serologi. Kemudian 2 bulan kemudian pasien kontrol dan didapatkan bahwa IgG SARS-CoV-2 masih tinggi yaitu 8,04 S per C. Kasus berikutnya adalah Tuan M, 59 tahun, rujukan dari rumah sakit M. Dengan berdasarkan laporan rapid IgG dan IgM-nya positif. Kita lihat pada saat sampai di rumah sakit persahabatan, ternyata IgG SARS-CoV-2-nya non-reaktif dengan cut-off index 0,03 S per C. Kita lihat gambaran laboratorium lainnya. Pada gambaran laboratorium lainnya, pada pasien ini tidak sama sekali menunjukkan COVID-19. Kenapa? Untuk pasien yang datang dirujuk untuk masuk ICU, didimernya normal, AST-ILT normal, CRP normal, dan prokaciltoninnya normal. Hanya feritin yang mengalami sedikit peningkatan dari 280 menjadi 294,8 nanogram per mililiter. Jadi kemungkinan pasien ini bukan COVID-19. Tetapi apa yang terjadi pada saat hasil PCR keluar? PCR yang positif dengan city value lebih dari 30. Untuk PCR positif dengan city value lebih dari 30 pengalaman kami di rumah sakit persahabatan, maka cut-off IgG SARS-CoV-2 biasanya di atas 5. Tapi pada pasien ini hanya 0,02. Kemudian waktu itu dokter saya berkomunikasi dengan klinisi dan kami mengatakan bahwa kita ulang lagi serologinya. Ternyata serologinya, kenapa dilakukan tanggal 19? Karena PCR-nya keluar tanggal 19. Ternyata serologinya tidak mengalami serokonversi sama sekali. Hanya 0,07 S per C. Jadi bisa dikatakan bahwa kemungkinan PCR pada tanggal 16 bulan 6 ini adalah kontaminasi atau false positive. Tapi tetap waktu itu klinisi mengatakan, oke kita PCR ulang. Dilakukanlah PCR ulang, maka PCR-nya pada tanggal 20 bulan 6 negatif. Jadi pasien ini kemungkinan tidak terinfeksi COVID-19, tetapi kemungkinan PCR pada tanggal 16 bulan 6 ini adalah kontaminasi atau false positive. Ini pada saat pasien tanggal 19 bulan 6 keluar dari ICU, dedimer-nya masih tetap normal dan deep count-nya bagus, tidak seperti COVID-19. Kasus nomor 3 adalah Tuan S, 60 tahun, masuk dengan sepsis dan pneumonia pada tanggal 6 bulan 6. Ini adalah gambaran laboratoriumnya. Dapat kita lihat bahwa NLR rasio-nya 16,52 akan tetapi pada pasien ini terjadi leukostosis. Seperti kita ketahui, kalau leukostosis kemungkinan NLR rasio memang tinggi. Tapi dedimer pada pasien ini tinggi, CRP-nya juga tinggi, dan prokasitone-nya tinggi sesuai dengan sepsis. Tapi pada saat itu antibody totalnya non-reaktif. Pasien di PCR pada tanggal 7 bulan 6, PCR-nya negatif, PCR lagi 86 bulan 6, PCR-nya negatif, dan PCR lagi 13 bulan 6, PCR-nya negatif. Apa yang bisa kita lihat pada pasien ini adalah adanya host terhadap pemeriksaan PCR sampai 3 kali. Padahal pada saat kita prokon pemeriksaan IGC SARS-CoV-2, IGC SARS-CoV-2-nya pun non-reaktif. Berarti tidak terjadi serokonversi pada pasien ini. Jadi, pasien ini dirawat di ruang isolasi selama 18 hari, biaya pemeriksaan PCR, biaya pemakaian APD, dan mental health bagi pasien dan keluarga untuk pasien yang dirawat di ruang isolasi. Padahal ternyata pasien ini bukan COVID-19. Jadi, apa kesimpulan dari penelitian ini adalah PCR dan serologi itu saling melengkapi. Melengkapi apabila klinis dan radiologisnya itu sesuai dengan COVID-19, maka kita dapat gunakan PCR dan serologi untuk menegakkan diagnosi secara bersama-sama. Kemudian, serologi dapat melengkapi pitfall pemeriksaan PCR, baik itu false negative atau false positive karena kontaminasi, atau adanya viral shading yang sudah tidak ada. Kemudian, serologi dapat membantu membuat kesimpulan perjalanan penyakit pasien. Serologi juga dapat dimasukkan dalam kriteria discharge pasien, dan periksaan serologi dengan cut-off tertentu dapat digunakan untuk terapi plasma convalescent. Demikianlah presentasi saya pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.